Intro Kisah menggelitik seputar pemudik jelang lebaran kembali viral. Kali ini seorang pemudik tak sadar kalau sang istri dan anaknya ketinggalan. Si pemudik bahkan sudah memacu sepila motornya cukup jauh dari lokasi istri tertinggal. Siti Amina atau biasa di Sapa Mimin tak menyangka ia dan sang anak bakal ditinggalkan begitu saja oleh suaminya saat mudik lebaran 2023. Ia tak sengaja ditinggalkan suaminya bernama Adam di Jalana di Brebes, Jawa Tengah pada Minggu 16 April 2023 sekira pukul 23.40 malam. Mimin lantas kebingungan dan menemui polisi yang berjaga di pos mudik. Ia sudah telepon suaminya 21 kali dan tak terangkat. Dua jam kemudian suaminya balik dan meminta maaf, kelupaan dikira istrinya sudah dimotor yang ia gendarai untuk mudik. Saya usahkan terima hati banyak kepada bapak-bapak kesalian semuanya, Pak Ibu, Pak Kodijin, Pak Pak Tri, serta jajaran Polres Burebes, terutama yang di pos Jalingkut Wanasari, setelah menyamankan, setelah membantu menemukan istri saya di sini, walaupun saya sudah sampai pekalongan, angin pekalongan tadi, Pak. Ini istrinya ketinggalan? Iya, istrinya ketinggalan, dikiranya mengisi bensin, padahal tidak terbalik. Ternyata, suami Mimin malah sudah sampai pekalongan Jatengah yang jaraknya mencapai puluhan kilometer dari tempat ia meninggalkan istrinya. Suami Mimin lantas bercerita, ia yang mudik dari Jakarta bersama putra mereka terbiasa melalui jalan brebes menuju pekalongan tersebut. Lantas, sang suami merasa salah jalan, berhenti sejenak dan istrinya pun turun. Namun, sang suami ternyata tiba-tiba ingat jalan dan langsung menyetel motornya. Mimin pun kaget, kok suaminya jalan? Saat sampai, suami Mimin barulah menyadari istrinya tak ada sampai di perbatasan pemalang pekalongan. Saat dicek, ia panik, takut terjadi apa-apa pada sang istri. Ia lantas mengecek ponselnya dan kaget melihat 21 panggilan. Kemudian, ia terima telepon dari polisi dan mengabarkan soal istrinya yang tertinggal dan saat itu bersama para polisi di pos komudik dan res area. Adam pun lantas kembali untuk menjemput istrinya yang dalam kondisi aman bersama polisi. Setelah berhasil menemukan istrinya kembali, Adam pun berterima kasih kepada pihak Polres Probes karena membantu sang istri untuk kembali bertemu dengannya. Biasanya saya dari arah Jakarta itu urus bang. Terus, tiba-tiba saya belok ke kiri. Karena saya sadar di depan itu bukan jalan saya yang di atas saya lewati. Saya kutembalik. Nah, ketika kutembalik itu, saya berhenti dulu untuk melihat situasi lalu intas. Apakah aman untuk kutembalik. Ketika saya berhenti, kita iklim. Jadi, saya akan menjaga lalu. Yang terasa anak saya, Pak. Yang terasa di mana tadi? Di pergotasan penalongan. Penalongan. 10 jamit itu. Jadi, anak saya menanyakan ibu di mana. Dan, mungkin sekarang itu sudah. Oh, ya. Ini adalah cara siap. Yang beda. Yang terasa dari Indonesia adalah pesawat. Di mana kita tidak akan tetap? Apa khat-hati-hatilah? Pertua cari. Blue di sini adalah sebuah ini. Tidak dapat kurangian juga tanaman dan sesuatu. Adalah keluarga seluruh dengan diri ini. Yang jalan masih jauh-jauh, inclusive. Dari hari-jauh. Dan, kami banyak lose die. Dan, kami dapat berkelahan. Terima kasih banyak to max. Lihat ya. Terima kasih telah menonton!